Intro 10 orang nelayan asal Pantai Labu, Delhi, Serdang yang sempat ditahan pemerintah negara jiran Malaysia selama 3 minggu karena kedapatan melakukan penangkapan ikan di wilayah teritorial Malaysia akhirnya dikembalikan ke Indonesia Setibanya di pelabuhan penumpang Bandar Delhi, Belawan, Kecamatan Medan, Belawan 10 nelayan tersebut langsung dibawa ke kantor stasiun pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Belawan yang didampingi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, Delhi, Serdang DPRD Sumatera Utara, DPC HNSI Delhi, Serdang, dan DPC HNSI Kota Medan Kepala stasiun PSDKP Belawan, Andri F. mengatakan nelayan dari Pantai Labu, Delhi, Serdang tanggal 3 Oktober ditangkap oleh APMM Malaysia sewaktu melakukan penangkapan ikan Sekitar 3 minggu ditangkap, kini kembali ke Indonesia bersama dengan kapalnya Beri laporan Kepua Kayaan ISI kepada kami berikut keluarganya juga tanggal 3, tanggal 3 Oktober jadi perihal tertangkapnya 10 nelayan kita oleh Kepala Malaysia kemudian kami segera minta data-datanya data-data nama-nama mereka semua dan posisi tertangkapnya di mana sehingga kita bisa mengklarifikasi dengan pihak APMM Malaysia kemudian setelah klarifikasi dan benar adanya ya dilanjutkan dengan upaya perundingan ya kita meminta keringanan karena memang teman-teman ini kan main tradisional sehingga tanpa mereka ketahui mereka menangkap ikan itu bisa saja terbawa arus gitu ya sehingga menangkapnya di melewati perbatasan di perairan Malaysia Dari Belawan Sumatera Utara, Persaruan Sitorus melaporkan Dari Belawan Sumatera Utara, Persaruan Sitorus melaporkan